Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat EDC hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk Sobat EDC semua dimanapun berada Sobat EDC, apakah Sobat tahu apa itu ambliubia? Apakah Sobat EDC pernah mendengar dengan istilah mata malas? Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian ambliubia kapan bisa terjadi ambliubia dan penyebab dari ambliubia sampai bagaimana cara penanganan ambliubia itu Yuk kita simak Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan ambliubia? Jadi ambliubia adalah kondisi ketika berkurangnya penglihatan pada satu mata atau kedua mata yang disebabkan oleh perkembangan penglihatan yang tidak normal Hal ini dapat menyebabkan penglihatan kabur atau pergerakan yang tidak seimbang pada mata yang terkena ambliubia Kelainan pada mata yang disebut juga dengan mata malas ini berpotensi menyebabkan kehilangan penglihatan yang permanen pada mata Jadi ini bisa berbahaya juga ya Sobat Kapan ambliubia ini bisa terjadi? Jadi ambliubia ini bisa terjadi pada semua usia baik tua, muda, seperti itu pada saat kondisi mata yang abnormal itu tidak ditangani dengan cepat dan dengan adekuat Bisa terjadi karena misalnya pada mata juling yang dibiarkan secara bertahun-tahun tanpa penanganan Kemudian adanya perbedaan ukuran kacamata yang berbeda jauh antara mata kanan dan mata kiri Contohnya seperti ini Jadi mata kiri itu memiliki ukuran kacamata minus 1 Sedangkan mata kanan adalah minus 7 Nah ini ada beberapa penanganan Tetapi pasien tersebut atau anak tersebut tidak sesuai penanganannya Jadi tidak maksimal Dan ini bisa menyebabkan terjadinya ambliubia pada mata yang memiliki ukuran kacamata yang lebih besar Amliubia ini biasanya memang terjadi pada masa anak-anak Jadi anak yang penglihatannya masih dalam tahap perkembangan ini berisiko lebih tinggi untuk terkena ambliubia dibandingkan dengan orang lewasa atau yang telah matang perkembangan penglihatannya Begitu ya sobat Penyebab dari ambliubia itu apa saja? Ini sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab utama dari penyakit ambliubia atau mata malas ini Namun beberapa kondisi atau masalah mata lain-lainnya juga dapat menimbulkan timbulnya mata malas ini Dalam kondisi normal otak manusia itu menerima sinyal penglihatan dari mata Kemudian diterima oleh saraf mata atau retina baru kemudian dikirimkan ke otak Tetapi jika terdapat kondisi mata yang membuat penglihatan pada salah satu mata itu menjadi lebih buruk dan tidak ditangani dalam jangka waktu yang lama Maka otak akan menghentikan sinyal dari mata yang lemah itu Jadi yang diterima hanya sinyal dari mata yang kuat Nah semakin lama otak hanya akan mengandalkan satu mata yang lebih kuat itu Sementara penglihatan mata yang lain yang lebih lemah justru akan semakin menurun Nah ini juga bisa dikaitkan dengan keadaan yang saat ini banyak kita temukan ya sobat Yaitu pada anak-anak yang metabene sudah mengenal teknologi yang semakin maju saat ini Kemudian mereka banyak waktu yang mereka gunakan untuk melihat gadget, televisi secara terus-menerus Ini menyebabkan mata lelah sejak dini Jika dalam waktu panjang ini akan berakibat adanya gangguan refraksi atau anak membutuhkan kacamata pada anak itu Tetapi yang sering juga terjadi anak itu tidak menyampaikan bahwa penglihatannya itu sudah mengalami penurunan Jadi tidak disampaikan kepada orang tuanya Orang tua jadi tidak tahu anaknya membutuhkan pemeriksaan Nah ini kalau tidak tertangani dari awal Penglihatan akan semakin buruk Akan bertambah lebih kabur dan akhirnya akan menyebabkan ambliopia atau mata malas Walaupun sudah diberi ukuran kacamata yang terbaik Ini masih ada penglihatan yang kabur jadi tidak maksimal Seperti itu Ada juga beberapa gangguan penglihatan yang lain yang bisa memicu kondisi ambliopia Antara lain adalah mata juling atau strabismus Pada anak Bayangan informasi penglihatan yang disampaikan otak dari mata juling Itu akan diabaikan oleh otak Seperti yang tadi telah saya jelaskan Karena penglihatan dari mata juling ini tidak sebaik pada mata yang normal Sehingga otak hanya menerima penglihatan dari mata yang normal Dibanding dari mata yang juling Seperti itu Jadi juling ini perlu diperiksakan Kemudian ditangani penyebab julingnya apa Yang kedua gangguan penglihatan lain adalah Kelainan refraksi atau ukuran kacamata Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan Apabila bedanya kanan GD terlalu tinggi Itu harus juga diberi penanganan yang sesuai Kemudian bisa juga Kelainan kedua mata itu Ukurannya sama-sama memiliki minus yang sedang atau minus berat Minus sedang itu antara minus 3 sampai minus 6 Sedangkan minus berat atau minus tinggi itu lebih dari 6 Ini memerlukan penanganan yang maksimal dengan memakai kacamata Itu harus dikoreksi sehingga tidak menyebabkan ambliopia Kemudian yang ketiga adalah katarak Jika terdapat katarak pada satu mata atau kedua mata Maka bayangan yang diterima oleh retina mata Itu akan terhalangi oleh katarak tersebut Hal ini bisa menyebabkan ambliopia apabila kataraknya tidak segera diterapi atau dilakukan operasi Seperti itu ya Apa yang harus dilakukan apabila telah terjadi ambliopia ini? Ambliopia ini harus ditangani dengan segera Dan peran antara pasien dan orang tua ini sangat dibutuhkan Agar bisa tercapai hasil yang baik Bila ambliopia ini dibiarkan Atau tidak segera dilakukan terapi dengan cepat dan benar Maka penglihatan ini akan terus menurun Dan ambliopia ini akan menjadi lebih parah dan meletap Bagaimana cara mendeteksi ambliopia sejak dini? Ambliopia ini memang banyak terjadi pada anak-anak ya sobat Karena biasanya memang anak-anak itu ya Seperti yang saya bilang tadi Kecanduan gawai Banyak mengalami mata lelah Dan biasanya mereka tidak mengeluhkan penglihatannya menurun kepada orang tuanya Maka peran orang tua saat ini itu sangat penting Untuk memeriksakan mata anak mereka secara rutin Baik di klinik maupun jika ada pemeriksaan mata di sekolah Itu ditindaklanjuti Ditanyakan bagaimana hasil dari pemeriksaannya Kalau memang ada kelainan Dilanjutkan harus kontrol atau rutin ke klinik mata untuk menanyakan kondisi mata anaknya Bagaimana agar pemeriksaannya lebih lengkap sesudah ada pemeriksaan di sekolah Bagaimana cara mengatasi ambliopia ini? Cara yang baik untuk mengatasi ambliopia ini ya dengan terapi Terapinya seperti apa aja? Ya itu pertama mencari penyebab ambliopia itu apa Kemudian menangani penyebab terjadinya ambliopia Misal ada katarak itu juga harus dioperasi Ada mata juling atau strabismus itu harus diperiksa Penyebabnya juling apa kemudian harus ditangani sesuai dengan penyebab julingnya itu Kemudian apabila pemeriksaan dari penyebab ambliopia itu tidak ditemukan Maka atau sudah ditangani dengan benar Maka kita langsung melakukan terapi untuk ambliopia Terapi ini biasanya disebut dengan terapi oklusi Dengan cara menutup mata yang penglihatannya lebih baik Sehingga merangsang atau melatih mata malas untuk lebih aktif melihat Contohnya mata kanan ini mengalami ambliopia Yaitu penglihatannya tidak maksimal walaupun sudah dengan kacamata Kemudian mata kirinya itu normal Jadi yang kita tutup adalah mata kiri Agar mata kanan itu terbiasa melihat jelas Tanpa dibantu dengan mata yang sehat Sehingga merangsang otak untuk bisa menerima bayangan dari mata yang ambliopia ini Ini terapi oklusi ini harus dengan pantauan dokter spesialis ya sobat Karena ini terkait dengan berapa lama terapi yang dilakukan Berapa lama penutupan mata yang sehat dalam sehari Ini harus sesuai dengan petunjuk dokter spesialis mata Seperti itu ya sobat terapinya dengan oklusi atau penutupan mata yang sehat Bagaimana sobat EDC terkait penjelasan seputar ambliopia atau mata malas ini Jika sobat EDC ada pertanyaan tentang ambliopia atau gejala lain dari penyakit mata Silahkan ditulis di komentar ya Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe ya sobat Salam sehat semua Dan nantikan informasi tentang kesehatan mata lainnya di EDC TV Terima kasih Sampai jumpa